PEMBICARA 1 Dari dunia internasional, goyang Gangnam Style dan Harlem Shake sempat menghebohkan masyarakat Indonesia. Tapi lihatlah kini, kreasi anak negeri rupanya mampu bercokol dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sebut saja goyang sesar, goyang bang jali hingga goyang gaspol tak kalah menyedot perhatian publik. Maka seperti inilah goyang fenomenal di tahun 2013 yang mendapat apresiasi tinggi. Alhamdulillah ya, semoga itu juga dampak dari masyarakat juga. Semua jadi bisa joget karena jadi hipnotis dengan goyangan-goyangan. Jadi kita menendangkan lagu dengan seirama. Aku baru ketemu di situ, ternyata mereka juga bisa goyang bang jali. Keren kan? Terus, namanya siapa? Ilham. Apa siapa? Ahmad. Namanya siapa? Hopik. Kenapa bisa goyang bang jali? Suka sama goyang bang jali? Suka banget. Apa yang gak suka? Jogetnya senang. Senang. Seru. Seru. Deni jagur dan sesar mampu menciptakan goyangan yang kian mendulang kesuksesan. Gerakan yang seirama dengan musik yang mengiringi, membuat goyangan mereka seolah menjadi makret yang terus menarik masyarakat luas untuk mengamini popularitas mereka. Dan ketika goyang itu bukan lagi sekedar goyangan biasa, apa saja yang mengilhami hingga mereka mampu menciptakan goyang tersebut. Gue sih senang ya, gue senang. Dia berawal dari gue mengagumi sosok bokap, gue suka sama goyangan bokap, gue peragain jogetnya bokap, sampai akhirnya gue bikin sayembara di Youtube. Saya sebagai bapak ya, bangga juga ya. Bisa, deni istilahnya kemarin kan ada goyang bergaji, goyang ini ya. Dia bisa menciptakan goyangan bapaknya gitu. Kebetulan saya pun pernah jadi juara Lomba Dangdut dulu, sedekai juara kedua saya. Kaget sih, baratnya mimpi dan tau-tau langsung hanya cuma joget doang, sepelnya menjadi besar. Tapi inilah kun payakun ya, kalau Allah udah ngasih sepertinya, kita gak bisa berbuat apa-apa yang terpenting bagi kita, jadilah manusia yang bersyukur. Ada yang butuh proses panjang, ada pula yang datang dengan sendirinya. Deni Cagur harus menafsir hobi sang ayah hingga tercipta goyang Bang Jali. Sementara itu, Cesar seolah masih berada di alam mimpi ketika goyangnya begitu dikagumi. Hal itu terasa wajar ketika semua kalangan mampu menikmati goyang yang mereka ciptakan. Dan gue kemana-mana juga dipanggilnya sekarang Bang Jali. Senang seperti menghidupkan lagi nama bokap, karena gue dulu sering udah lama banget, gue udah gak denger Bang Jali, Bang Jali. Dulu tiap bokap jalan nama gue, orang manggilnya gitu Bang Jali, Bang Jali. Tapi sekarang itu gue denger lagi dikupin gue langsung, senang aja. Sekarang gue sudah bareng sama Kobe Junior, ternyata mereka juga keluarga Bang Jali. Asik keluarga Bang Jali. Bastian, pertama. Cah, asik. Nah, pinggulnya udah bener, cuma kakinya agak kurang, nah, asik. Ngangkang-ngangkangnya udah bener nih. Nah, coba. Nah, sekarang saya udah sama Raffi Ahmad. Raffi, gue mau ngetes, apakah Raffi bisa goyang Bang Jali? Coba, bisa gak, Fi? Ajarin gue deh. Coba, setuh. Bang Jali, Bang Jali, goyangnya bikin happy. Bikin lu ketagihan. Asik. Nah, lu mukanya sih udah bokap gue, Fi. Tuh, ngangkangnya udah pas. Kalau pinggul ke atas, kaki kiri nengah. Tuh. Oh, gitu ya. Kalau goyang mah lu gak ada apa-apa ini. Kalau nyari cewek, gue gak ada apa-apa ini sama lu. Semua yang mendukung, mendukung saya dan yang mendekati saya. Ya, apa maksudnya yang bikin masukan semua manusia yang sekitar saya yang bener-bener terima kasih. Orang tua juga yang mendoakan saya tanpa dua orang tua, kita bukan siapa-siapa gitu. Dan selalu harus merendahkan hati. Goyang Cesar, goyang Bang Jali, serta goyang gaspol menjadi cerminan bahwa tahun 2013 menjadi tahunnya goyang fenomenal. Tahun yang semakin mengukuhkan eksistensi Deni Cagur, serta tahun yang mengawali kipras Cesar di dunia hiburan. 2013 adalah ahli Cesar, maksudnya tahunnya Cesar gitu. Kembali lagi dengan tidak boleh, ya bener-bener menyalah, rasa syukur gitu. Dengan tahun seperti ini, bener-bener lebih sukses lagi. Lalu ke depan, ke 2014 lebih bagus lagi. Iya, gue akui memang di tahun 2013 ini memang fenomena goyang marak banget ya. Sampai goyang Cesar juga luar biasa impact-nya. Gue juga setuju kalau tahun 2013 ini bisa menjadi salah satu tahun maraknya goyang-goyangan di TV. Goyang yang disebut-sebut sebagai goyang asli Indonesia itu, kini memang sedang digemari oleh berbagai kalangan. Lantas, apakah ini hanya tren sesaat atau memang ada yang memikat hingga sejumlah goyang itu mampu mendapat tempat? Tunggu Inten setelah yang berikut. Goyang Cesar, goyang Bang Jali hingga goyang Gaspal memang sudah tak asing lagi. Bahkan tidak sedikit yang bisa mengikuti. Mulai dari anak-anak usia balita sampai orang tua sekalipun pasti memperagakan goyangan-goyangan tersebut. Lalu, apakah yang membuat goyangan-goyangan ini begitu digemari?